Halo teman-teman, selamat malam. Bagaimana perjuangan kalian? Aku yakin sebagaimana aku selalu Tuhan tolong untuk menang melawan diri. Teman-teman, kalau bergantung sama Tuhan, juga akan Tuhan tolong. Malam ini aku sama Michiko mau review emana Michiko-nya ya. Halo, Deborah. Aku di sini. Selamat malam, teman-teman. Ayo kita review Michiko. Ayo, Deborah. Hari ini kita belajar tentang film-film yang ada di Disney yang dulu aku suka. Apa aja filmnya? Yang ada Elsa-nya itu lho. Aku dulu suka itu. Apa yang kamu tahu setelah kamu belajar DBS tadi, Deborah? Ternyata semua itu adalah tipuan. Wah, betul sekali. Kamu tahu nggak kenapa itu tipuan? Karena di Revelation 18 ayat 23 dikatakan by sorceries all nations were deceived. Michiko tahu nggak bahasa Ibraninya sorceries? Tahu-tahu sorceries itu G5331 bahasa aslinya. Artinya farmacia. Dan itu artinya witchcraft atau magic. Dan Disney itu kan mereka bilang magic word. Artinya melalui Disney setan mau tipu anak-anak untuk supaya binasa. Artinya selama ini kalau kita nonton-nonton kita sedang tertipu. Iya, puji Tuhan kita belajar ya Michiko. Aku kira si Elsa yang di Disney bagus ternyata. Mau tipu aku dan kamu dan semua anak-anak yang nonton. Iya Deborah, kita dengan kuasa Tuhan pasti sanggup untuk tidak sukakan hal-hal yang sedang setan sodorkan di dunia. Untuk anak-anak supaya kita nggak tertipu. Betul, apalagi kamu tahu nggak dikatakan world business. Ada apa di situ? Ada apa memangnya Deborah? Ada angka 666. 6 pertama kita lihat di huruf W. Lalu 6 kedua kita lihat di huruf D. Dan 6 ketiga kita lihat di huruf Y. Wah, 6-6 itu kan angka dari binatang yang di Wahyu 13 ayat 18. Yang mana mereka mau kasih tanda binatang kepada semua orang yang mau jual dan beli. Di Wahyu 13 ayat 17. Betul setan mau kita anak-anak terbiasa dengan tanda-tandanya yang jahat dan nggak tahu mana yang benar. Dan salah sehingga kita terus dalam tipuan. Kita harus rajin belajar Miciko untuk tahu tipuan setan yang lain. Miciko nggak mau tertipu kan? Ih, aku nggak mau tertipu. Makanya aku pilih rajin DBS walau aku anak-anak. Teman-teman yang nonton video ini, Deborah harapkan juga pilih ya untuk belajar firman Tuhan supaya tidak tertipu. Deborah dulunya juga suka film-film Disney. Tapi Deborah tidak mau tertipu dan mau pilih untuk tinggalkan film-film Disney yang asal-usulnya dari otak setan. Aku juga nggak mau untuk lihat hal-hal yang berasal dari otak setan, Deborah. Iya, Miciko. Kita harus belajar apa yang menjadi pikiran Tuhan ya melalui firmannya. Aku setuju sama kamu, Deborah. Teman-teman yang nonton, semangat ya belajar firman Tuhan. Sekarang aku sama Deborah mau tidur dulu. Iya, teman-teman. Dadah semuanya. Dadah, Miciko. Dadah, Deborah. Dadah, teman-teman semua. Dadah. 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 Dadah.